Nama Gepeng itu sangat lekat sekali. Nama Andri Budianto itu nggak terlalu terkenal. Nama Gepeng itu dapat dari mana? Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Oma Balbalan. Bersama saya Miftakul Fahamsa. Sore ini saya main ke desa Petikan. 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 Petikan Ryo Rejongersi. Bertamu di rumahnya Andri Gepeng Budianto. Mantan gelandangnya Persebaya, Surabaya. Selamat sore Cak Gepeng. Selamat sore Mas Miftak. Sehat selalu ini? Sehat, Alhamdulillah. Sampai sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kondisi saya masih lebih baik lah dibanding sepak bola Indonesia. Siap, siap, siap. Ini sama Cak Gepeng ini saya sudah nggak ketemu sejak 2008. Iya. Berapa? Tiga belas tahun? Tiga belas tahun. Nah ini lama nggak ketemu. Tahu-tahu waktu ketemu ini. Jadi jerakan. Jerakan sampai bisa saja. Iya ini sekarang yang saya dengar usaha ini ya? Gendeng. Gendeng ya? Benar. Ini usaha gendeng. Kenapa Cak Gepeng? Kok memilih usaha gendeng ini? Beginilah ceritanya waktu saya masih aktif bermain bola, usaha itu masih dipegang bapak saya. Nah setelah itu saya kebetulan pensiun, almarhum bapak sudah nggak ada. Jadi saya memutuskan untuk tidak ambil lisensi. Jadi saya memutuskan untuk meneruskan usaha orang tua sampai sekarang. Ini pakti ini yang orang tua. Iya soalnya bapak alas. Ini berarti mereknya utama ya? Utama. Jangan lupa. Jangan lupa. Teman-teman. Dulur-dulur kalau mau bangun rumah, ambil di utama. Nanti saya diskon. Tapi juga nama Andri Gepeng Budianto itu kan sebenarnya cukup terkenal ya. Punya nama lah. Memutuskan nggak meneruskan kehidupan di sepak bola ini? Iya bu. Keputusan yang sulit atau nggak itu sebenarnya? Keputusan yang berat. Keputusan yang berat mas. Tapi waktu itu kan memang keadaan yang mengharuskan begitu. Waktu saya main di Kediri, Persik. Kebetulan sore saya tiga bersama orang rumah, istri saya. Bapak nggak ada. Tahun 2013 kan? Tahun 2013 ya. Ya 8 tahunan. Nah habis itu saya memutuskan untuk 2 pilihan. Ambil sekolah atau usahanya kosong. Nggak ada yang meneruskan. Akhirnya dengan berat hati, saya meninggalkan kepelatihan. Yaudah nggak apa-apa saya nggak ambil sekolah. Saya tak bekerja aja meneruskan usaha bapak dari nol. Sampai sekarang. Karyawannya ada gitu? Karyawan ya Alhamdulillah 20. Wah luar. Cuma orang-orang sini aja, tetangga-tetangga desa. Istimewa ini. Menghidupkan perekonomian kampung halaman. Alhamdulillah. Nah. Cak Gepeng kalau kita ngomong flashback soal karirnya Cak Gepeng sebagai pemain bola. Iya. Namun sebelum ngomong soal itu, saya masih penasaran dengan nama Gepeng ini. Karena nama Gepeng itu sangat lekat sekali. Nama Andri Budianto itu nggak terlalu terkenal ya? Nggak tahu, nggak terkenal. Nama Gepeng. Nama Gepeng itu dapat dari mana itu? Ceritanya dulu gini mas. Nama itu waktu saya SSB download. Saya kan agak gondol. Jadi teman-teman, pelatih semua memanggil saya kayak Srimulat. Srimulat Gepeng itu. Oh iya iya iya. Pertamanya dari awal itu mulai saya bawa sampai. Sampai tua, sampai sekarang. Jadi banyak yang nggak tahu nama saya asli. Ya ceritanya begitu. Jadi SSB download saya dipanggil seperti Srimulat Gepeng itu. Yang pelondos itu memang dulu potongan saya pelondos. Nah kalau ngomong soal perjalanan sepak bola. Iya. Karir profesional pertama di Persebaya itu ya? Iya, benar. Tahun 99 ya? 99. Waktu itu masih bersama Almarhum Eri Rianto. Itu kan musim 99 Persebaya lolos ke final. Lapan besar di Senayan, finalnya dipindah ke Manado. Tapi lihat daftar itu kok nggak ada nama Andri Budihan tuh. Ada apa itu? Memang waktu itu kan memang persaingan masih keras mas. Masih banyak-banyak yang pemain yang senior-senior yang lebih baik daripada saya. Jadi waktu ke Jakarta sama ke Manado saya nggak tercantum. Jadi saya introveksi diri untuk kedepannya bisa untuk lebih baik lagi. Gitu. Tapi musim 99 di Persebaya itu membawa berkas sendiri ya? Masuk tim PON Jawa Timur 2000 itu. Iya. PON 2000. Juara ya? Istimewa ini. Juara. Juara. Waktu itu kalau nggak salah pemainnya Gepeng, Ustor Nawawi, Kaji Bejo waktu itu mestinya ikut. Tapi dia lagi sakit. Iya. Sakit. Strikernya Budi Sudarsono. Jainal Iqwan ya? Jainal Iqwan, Berta Yuwana, Agung Prasetyo, Agung Prasetyo, kipernya. Madhalil ya? Madhalil. Pelatihnya Almarhum. Rusdi. Sama Cak Takim. Juara itu waktu di PON itu seolah ini ya, menjadi spirit sendiri buat? Iya. Menjadi motivasi saya untuk ke depan, untuk bisa lebih baik lagi dan bisa bersaing lagi ke depannya sama teman-teman yang lain lah. Dan itu masih setelah PON masih tetap bertahan di Persebaya. Iya. Sempat musim 2003 ya ke Deltras itu. Ke Deltras. Kenapa pindah ke Deltras ini? Ya karena memang mungkin untuk main lebih besar juga tawaran juga lebih besar. Iya. Jadi saya harus ikerah ke Sitarjo. Tapi musim berikutnya, musim 2004, balik lagi ke Persebaya? Balik lagi ke Persebaya. Tim yang juara itu ya? Iya, 2004 yang tim bertabur bintang. Iya, iya. Bagi seorang Gepeng agar bisa bersaing waktu itu, apa yang dilakukan? Waktu itu memang kan persaingan keras sekali mas ya. Pemain nomor satu di rekrut semua sama Persebaya. Jadi saya termotivasi untuk menambah jam latihan biar bisa main, 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 dan main. Jadi Alhamdulillah bisa untuk dapat tempat dan juara. Tapi setelah juara pindah lagi? Pindah lagi. Ke Persegigiannya? Ke Persegigiannya. Ke Persegigiannya? Lagi-lagi tawaran lebih besar lagi. Iya, iya, iya. Jadi saya harus tinggal lagi. Dari Persegigiannya akhirnya balik lagi ke Deltras. Deltras lagi. Pilihan kembali ke Deltras itu? Karena waktu itu adik kan sakit, jadi ya saya harus lebih dekat ke keluarga. Jadi biar bisa pulang pergi kalau Deltras Surabaya kan dekat. Iya, oh iya waktu itu seingat saya memang waktu latihan PP ya? Iya, saya nggak pernah tinggal di MES. Pakai Vios nomor 8 itu ya? Sampai masih ingat. Tapi Deltras ini juga rasanya spesial meskipun nggak juara. Tapi spesial dapat belan hati di Deltrasnya? Sangat spesial. Iya bener. Istri saya kebetulan orang Sitarjo juga. Penontonnya Deltras? Atau tertarik nomor 8-nya dulu? Waktu itu istri saya itu jogging sama temannya. Waktu itu Deltras latihan digor. Istri saya jogging di area GOR. Setiap hari. Deltras juga latihan setiap hari. Ya mungkin ketemu terus. Jadi gitu mungkin jodoh mungkin. Menarik. Jangan-jangan itu calon istri waktu itu sengaja ini. Mungkin nggak ya. Cakepeng. Ya. Musim di Deltras itu kan sebagai Kapten ya. Ya. Musim 2006, musim 2007 ya Kapten. yang menurut saya agak unik gini ya. Ini kan Kapten itu kan bukan sekedar memimpin tim. Pasti ini jadi pilihan utama di tim. Ya. Tapi di 2007 itu di pertengahan musim. Ya. Posisinya tergeser oleh Hariono. Hariono benar. Munculnya Hariono di. Ketika kan awal kan Sebastian, Perunito sama Gepeng. Ya benar. Lalu di putaran kedua muncul lah Sebastian, Perunito, Hariono. Lah yang dirasakan Cak Gepeng sebagai Kapten, sebagai pemain utama tiba-tiba tergeser oleh Junior ini. Waktu itu yang dirasakan apa? Ya mungkin waktu itu saya, saya lihat mungkin Hariono lebih bertenaga. Waktu itu Mas Jayakut saya mungkin membutuhkan orang yang lebih bertenaga seperti seorang Hariono. Jadi saya mengharapkan Hariono lebih baik lagi daripada saya. Jadi saya nggak salah yang penting Deltras kedepan lebih baik lah gitu. Itu kan sampai lolos gelapan besar. Tapi di secara pribadi ada perasaan manggal nggak? Mungkin manggal. Tidak. Yang penting apa namanya Deltras lebih baik lagi. Nggak masalah. Nah perjalanannya dari Deltras itu kan berpindah-pindah ya. Sempat 2008 separuh musim di Gersik. Lalu balik lagi ke Persebaya. Dan mengakhiri. Akhirnya mengakhirinya jauh sekali ya di Mediun. Di Mediun. 33 ya. Liga-tiga. Tapi setelah itu break fokus ke usaha ini ya? Iya bener. Waktu di Mediun waktu itu saya diajak Kut Seger sama Mas Anang. Anang Makruf ini? Iya Anang Makruf. Sama Seger Sutris. Iya bertiga dari Surabaya. Waktu itu persiapan kencang. Tapi waktu itu mungkin dibubarkan Mas. Iya Liga berhenti 2015 itu. Jadi nggak jadi. Jadi ya akhirnya pulang. Nggak jadi untuk main bola. Berhenti akhirnya. Nah. Cak Gepeng ada satu titik yang juga menarik dari perjalanan Cak Gepeng kan. Cak Gepeng ini sebenarnya pernah masuk. Dipanggil tim nasional junior. Iya bener. Tapi yang pernah saya baca itu. Pulang. Kenapa itu? Waktu itu unik memang Mas. Waktu itu saya sama teman saya Dai. Iswadi Dai ya? Iswadi Dai ke Ragunan. Dari Surabaya cuma berdua. Saya diantar sama Almarhum Bapak saya. Berangkat. Malamnya. Saya nggak kerasan. Hati saya nggak kerasan. Mungkin nggak tahu. Nggak betah di Ragunan. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang sendiri. Teman saya Dai saya tinggal. Begitu ceritanya. Akhirnya saya nggak ikut tim nas. Tapi sempat terpanggil lagi yang U23 ya? U23. Bener. Tapi waktu itu saya kalah bersaing. Sama yang lainnya. Waktu itu sama Bambang juga. Sama Bambang Kamungkas ya? Bambang Kamungkas ya. Nah. Yang juga menarik dari sosok Andri Budihan. Itu kan tendangan jarak jauhnya. Bener. Itu dulu proses latihannya gimana? Proses latihannya panjang Mas. Itu lapangannya ada di belakang situ. Oh siap-siap. Oh ini tanah belakang mulai sampein ya? Ya bener. Dulu latihannya saya disitu. Latihannya sama Almarhum Bapak disitu setiap hari. Jadi prosesnya sangat-sangat panjang. Jadi nggak bisa diceritakan. Jadi latihan sendiri tiap hari ya? Tiap hari sama Almarhum Bapak. Berdua tiap hari pagi sore. Nah. Makanya itu punya tendangan jarak jauh. Ya. Bener. Ya mungkin ini bisa jadi pelajaran buat pemain-pemain muda sekarang. Ya. Mau memulai karir sebagai pemain bola ataupun yang sudah Pak. Harus nambah ya? Harus nambah. Kalau bisa harus nambah jam terbang latihan. Biar lebih bagus lagi daripada yang lainnya. Nah. Nah ini obrolan bersama Andri Gebeng Budianto kan. Bener. Mungkin lama kita nggak ketemu. Saya sendiri lama nggak ketemu. Ternyata kan fokusnya sekarang ada di pabrik genteng. Ya bekerja. Usaha. Usaha. Jadi mungkin obrolan ini bisa jadi nostalgia buat teman-teman supporter Persebaya. Nostalgia buat teman-teman supporter Delta Siddharjo. Ya bener. Karena lama kita nggak bersuah Andri Gebeng Budianto. Jadi sebelum saya mengakhiri obrolan ini. Ya. Seperti pesannya Cak Gebeng tadi. Kalau mau membangun rumah. Jangan lupa kalau nyari gentengnya. Jangan lupa ambil di genteng utama tempat saya. Nanti saya pasti di Discord. Itu. Itu dulu kawan-kawan obrolan bersama Andri Gebeng Budianto. Nanti kita bertemu di obrolan-obrolan berikutnya. Dengan tamu-tamu yang lainnya. Ya. Terima kasih banyak Cak Gebeng. Terima kasih Mas Minta. Selamat sore. Sukses selalu. Mau menikmati obrolan sepak bola. Tetap di sini di Oma Balbalan. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.